Intro Auzubillahiminasyaitanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi arsala rasulahu Biluhuda wa ad-dinil hak Lizihirahu ala ad-dinikulihi wa kafa bilahi syahidah Ashadu ala ilaha illallah Wahda'ula syarikala Wa ashadu anna muhammada abduhu wa rasulahu Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi ajma'in Amma ba'du Kaum muslimin penyiaran bunga tipi rahimahkumullah Awal kalam pembukaan langkah Sebagai insan yang beriman Sebagai insan yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tiada gunanya menghayau setinggi langit Merintih ke dalam lautan Selain memanjatkan rasa puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana dia telah memberikan kita Beribu-ribu nikmat Berjuta-juta nikmat Salah satunya nikmat kesehatan Sehingga kita sempat hadir di tempat yang insya Allah insya Allah penuh berkah ini Buat langkah yang kedua kalinya Salawat beriringan salam Tak bosan-bosannya kita curahkan kepada ruh junjungan alam Yakninya penghangat dikala dingin Penyejuk dikala panas Penerang dikala gelap Imam di waktu salat Intan permata kota Arab Penglima di waktu perang Yakninya putranya Abdullah Buah hati Siti Aminah Kekasihnya Allah Siapakah dia Yakninya Habibana wa Nabiyana Muhammad Salallahu alaihi wasalam Yang mana dia telah membawa kita Dari zaman jahiliyah Ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan Yang sama-sama kita rasakan pada saat ini Buat langkah yang ketiga kalinya Berdirinya saya disini Bukan so'ahli dalam bidang dakwah Tetapi saya ingat pesan Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Banihul'ani walau ayat Sampaikanlah kata Rasul Apa-apa yang kau terdapat dariku Walaupun sepotong ayat Baiklah Saya tidak akan mempertanjamkan kata-kata Muqadimah Ada pun judul ceramah saya pada hari ini Yakni Menuntut ilmu Kaum muslimin Rahimahkumullah Menuntut ilmu Ketahwilah saudara-saudara sekalian Bahwa menuntut ilmu itu Hukumnya adalah wajib Bagi kaum muslimin Dan muslimat Sebagaimana sabda Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Bismillahirrahmanirrahim Talabu ilmi Faridotu ala Kuli muslimin Wal muslimat Artinya Wahai orang Islam Menuntut ilmu itu Hukumnya wajib Bagi orang Islam Laki-laki dan perempuan Kenapa Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Mewajibkan umatnya Untuk 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 menuntut ilmu Karena Karena Ilmu sangat penting Bagi kehidupan manusia Di dunia ini Dengan ilmu Kita bisa menunduhkan Seluruh makhluk hidup Allah yang ada di bumi ini Dengan ilmu Kita bisa Menguasai Bulan Bulan Gunung Bintang Langit Tumbuh-tumbuhan Dan bahkan binatang buah Sekalipun Dan dengan ilmu Kita bisa menguasai Dan dengan ilmu Kita bisa memimpin dunia Memimpin seluruh Makhluk hidup Allah Yang ada di dunia ini Dan dengan ilmu Kita bisa menjadi Makhluk yang terbaik Di antara Makhluk-makhluknya Allah Akan tetapi Jika kita tidak berilmu Kita Kita akan menjadi bodoh Dan tidak tahu Apa-apa di dunia ini Dan menjadi Makhluk yang paling jelek Dan rendah derajatnya Kau muslimin Yang berbahagia Sebagaimana saya jelaskan di awal Bahwa menentuk ilmu itu Adalah wajib Karena ilmu Kita akan mendapatkan Kebahagiaan di dunia Dan di akhirat Dan oleh karena itu Maka barang siapa Yang menghendaki Kebahagiaan di dunia Maka hendaklah dengan ilmu Dan barang siapa Yang menghendaki Kebahagiaan di akhirat Maka hendaklah dengan ilmu Sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W. Yang artinya Barang siapa Yang menghendaki Kebahagiaan di dunia Maka hendaklah dengan ilmu Dan barang siapa Yang menghendaki Kebahagiaan di akhirat Maka hendaklah dengan ilmu Dan barang siapa Yang menghendaki Kebahagiaan di dua-duanya Maka hendaklah dengan ilmu Dari hadis diatas Dapat kita simpulkan Betapa pentingnya Ilmu pengetahuan itu Karena dengan ilmu pengetahuan Manusia tinggi Derajatnya di sisi Allah Dan barang siapa yang Yang berilmu Allah akan angkat Satu derajat Kepadanya Islam Islam Memperintahkan Kita Untuk selalu Menuntut ilmu Sampai hayat Masih dikanung badan Islam Tidak ada alasan Untuk tidak Menuntut ilmu Karena ilmu Akan mendapat Karena ilmu Akan mendatangkan Kebahagiaan Di dunia Dan di akhirat Hanya orang-orang Yang tidak waraslah Yang tidak mau Menuntut ilmu Mungkin inilah yang dapat Saya sampaikan Wabilahi topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton